Berikut ini wawancara dengan Pak Philip Karma tentang mengapa Papua ingin merdeka dan ekses yang terjadi kemudian konflik hingga saat ini. Halo. Selamat siang Mas Nurhadi. Selamat siang Pak Philip, terima kasih waktunya. Pak, bagaimana kita memandang konflik ini, kekerasan bersenjata ini dalam kerangka meraih cita-cita untuk merdeka? Apakah memang harus ada konflik di situ? Saya pikir di era sekarang ini ya, jangan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan pola-pola zaman India-Belanda abad 19 ya. Zaman waktu Daingles, ya Daingles mungkin terlalu awal tapi gubernur-gubernur akhir. Jadi, seperti waktu politik etis dipraktikkan di Pulau Jawa ya. Otsus ini kami melihat sebagai politik etis tapi tidak sepenuhnya benar karena perlakuan rasis dan diskriminatif masih terasa dalam setiap tindakan ataupun kebijakan yang diberikan kepada kami. Contoh seperti Otsus 2 ini malah lebih dikebiri lagi dibanding Otsus 1. Jadi, banyak kewenangan ditarik ke pemerintah pusat dan itu terlihat semakin lebih rasis lagi dalam merumuskan dan melahirkan undang-undang Otsus 2 ini. Kalau yang pertama itu istilahnya mungkin rasisnya 50 persen, yang sekarang ini rasisnya 80 persen atau mungkin 90 persen. Hanya 10 persen aja hasil pemikiran orang Papua. Tapi 90 persennya kepentingan pusat yang dipraktikan dalam Otsus yang sekarang ini. Jadi, apa yang kami harapkan dengan undang-undang yang demikian, dengan sikap atau perilaku yang demikian terhadap kami, tidak ada. Dan kepercayaan rakyat Papua untuk Jakarta sudah bukan nol tapi minus, di bawah garis nol. Lalu terkait konflik tadi, apakah memang harus ada Pak atau sebenarnya diplomasi damai bisa dilakukan dengan Jakarta? Ya, saya berpikir bahwa Indonesia untuk memaksakan kami bersama Indonesia sudah tidak bisa. Apapun tawaran yang diberikan, tetap akan ada pergolakan terus untuk merdeka. Jadi, kalau memang sudah tidak bisa ya, ini tawaran yang saya berpikir untuk win-win solution. Indonesia mempersiapkan Papua merdeka sebagaimana Jepang mempersiapkan Indonesia merdeka. Sehingga, ya, kalau sampai kami dipersiapkan merdeka, mungkin tidak perlu terjadi pertentangan, permusuhan. Karena yang mati itu kan rakyat kecil. Yang kemarin yang memutuskan bahwa orang Papua atau pergerakan di Papua itu teroris kan Mahfud MD. Adakah anak atau istri atau keluarga Mahfud MD yang jadi korban dari teman-teman saya para pejuang kemerdekaan atau freedom fighter orang Papua yang disebut TPN-OPM? Tidak ada, kan? Tapi yang korban kan kasihan, rakyat kecil yang anak-anaknya berjuang untuk bisa jadi anggota TNI, bisa jadi anggota polisi. Mereka mengeluarkan uang yang begitu besar dengan menjual mungkin sawah atau apapun properti yang mereka memiliki hanya untuk anaknya bisa jadi prajurit. Tapi akhirnya ketuh dikirim untuk cuma jadi korban dari kepentingan elit-elit politik nasional. Itu kan kepentingan pribadi, bukan kepentingan republik ini, sangat disayangkan. Jadi saya berpikir di era modern ini sudah tidak layak lagi dengan peperangan. Ada baiknya masalah Papua diselesaikan lewat forum internasional. Karena Papua dipaksa bergabung ke Indonesia juga lewat forum internasional. Sehingga untuk melepaskan Papua menjadi sebuah negara sendiri juga lewat forum internasional. Dan tidak usah ditakutkan provinsi lain selalu dikatakan bahwa Papua akan menjadi bola salju kepada kehancuran Indonesia. Saya kira itu tidak. Karena provinsi lain itu ada kesepakatan bersama para tokoh-tokoh waktu itu untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Dimulai dari Sumpah Pemuda seterusnya sampai dengan kemerdekaan. Tapi Papua sama sekali tidak ada satu orang Papua pun terlibat di Sumpah Pemuda. Sampai dengan kemerdekaan 45 pun tidak ada orang Papua yang menjadi prajurit dan ikut berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Kami cuma ujuk-ujuk langsung dipaksa menjadi warga negara Indonesia lewat forum-forum internasional. Jadi kalaupun Papua keluar, saya yakin Indonesia tetap akan utuh. Karena yang lain itu memang sudah sepakat bersama mendirikan Indonesia. Papua tidak terlibat. Jadi Papua keluar itu tidak menjadi masalah. Contoh seperti Timur-Timur. Timur-Timur keluar tok. Tidak ada Indonesia hancur. Tidak ada Indonesia pecah. Jadi provinsi Papua dan Timur-Timur memang dipaksa masuk dalam Indonesia. Bukan keinginan kami. PPR itu kan penuh rekayasa. Saya berani bicara begini karena ayah saya juga panitia. Beliau sebagai wakil bupati. Beliau duduk dalam panitia untuk memilih anggota Dewan Musyawarah PEPERA. Dan beliau cerita kepada saya bahwa itu semua di bawah pengawasan prajurit Kopassus. Waktu itu Kopassanda. Mereka yang memilih siapa orang-orang Papua yang boleh direkrut duduk dalam Dewan Musyawarah PEPERA. Yang akan memberikan suara dalam voting waktu PEPERA. Jadi bukan murni wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat Papua. Itu omong kosong. Tidak ada. Satu-satunya obat apakah merdeka itu Pak Filip? Jadi bagi saya dengan sekian puluh tahun bersama Indonesia. Tapi praktek-praktek rasis dan diskriminatif. Kami orang pokok tidak punya masa depan di dalam Republik Indonesia. Jadi kami melihat bahwa kami dirancang untuk dimusnahkan secara lambat ataupun cepat. Sehingga sumber daya alam kami, tanah kami dikuasai oleh saudara-saudara kami bangsa Melayu. Maksudnya rakyat Indonesia. Di luar orang Papua. Menguasaikan, menggunakan itu untuk kepentingan Indonesia. Tapi kami tidak terhitung sebagai orang-orang yang dibutuhkan di Republik Indonesia. Menghadapi situasi begini atau pola yang begini adalah lebih baik kami merdeka sendiri. Jadi tidak ada kemungkinan lagi untuk bersatu dengan Indonesia. Dan janji yang datang beruntun 60 tahun tanpa realisasi itu menambah kencang keinginan untuk merdeka itu ya Pak Filet? Ya begini saja Mas, contoh sederhana ya. Saya ingat waktu Otsus pertama mau di itu, itu tahun 2000-an saya, 2000, ya 2000, saya ke Jakarta. Itu salah satu deputi menteri, saya bertemu dengan dia. Lalu beliau janjikan untuk, dia memang percayalah Pak Karma. Setelah Otsus nanti, orang Papua sejahtera. Saya katakan sama beliau, maaf. Saya balik pertanyaannya. Yang paling banyak berkorban Indonesia merdeka adalah rakyat atau suku bangsa mana sih? Kalau mengikuti sejarah Indonesia. Saya pikir suku Jawa. Karena kerajaan-kerajaan di Jawa itulah yang kita baca di. Artinya lebih dominan di sejarah Republik Indonesia. Kemudian perjuan kemerdekaan juga lebih dominan cerita-cerita di Pulau Jawa. Pahlawan juga paling banyak dari Pulau Jawa. Kemudian setelah merdeka, presiden paling banyak dari suku mana? Suku Jawa. Setiap pembentukan kabinet sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, suku terbanyak yang menduduki posisi di kabinet, suku mana? Suku Jawa. Lah saya jalan di Jakarta, saya ketemu bahwa di Lampu Merah, di Kolong Jembatan, masih ada banyak rakyat dari Pulau Jawa yang sengsara miskin dan menjadi peminta di Lampu Merah, tinggal di Kolong Jembatan, dan di tengah-tengah kota Solo yang besar, kota Jogja, ada orang masih berbahasa Jawa tidak tahu bahasa Indonesia. Wow, saya kaget. Saya yang dari Papua, yang dianggap bodoh, belum tahu apa-apa, kok bisa ketemu ada orang-orang Jawa sendiri yang tidak tahu bahasa Indonesia di tengah kota besar-besar Solo atau Jogja. Jadi saya berpikir, kalau rakyatnya sendiri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu saja tidak mampu disejahterakan, sedangkan presiden paling banyak suku Jawa, kabinet, kedudukan di kabinet paling banyak menterinya orang Jawa, orang Jawa sendiri masih melarat, terus menjanjikan kesejahterakan untuk orang Papua yang dianggap monyet, itu sebuah fata morgana, nonsense. Begitu ya, Pak? Ya, tapi kalau kami sendiri, saya yakin cuma dengan free port saja, setiap orang Papua akan sejahter, punya rumah dan punya mobil. Itu baru free port, belum yang lain. Karena free port ini selama ini kita dibohongi, yang ditekankan cuma tembaga. Padahal dalam free port, hasil free port, itu ada tembaga, emas, uranium, perak, dan yang lain-lain. Nah, ini kan permainan para elit saja, rakyat dibohongi dengan tembaga. Akhir-akhir ini baru mulai terbuka tentang emas. Tapi yang zat-zat lain atau material logam yang lain belum disebutkan. Otomatis kalau kami sebagai orang Papua, kalau sudah merdeka sendiri, ya kami akan membuat suatu perjanjian baru lagi dengan siapapun yang mengelola tambang itu. Entah Amerika, entah Cina, entah Rusia, atau siapapun. Otomatis kami akan lebih teliti masalah itu. Dan kami, bangsa Papua dari dulu, selalu lebih menekankan sosialisme. Karena seperti kepemilikan hutan adat, tanah ulayat, itu bukan milik pribadi seseorang, itu milik bersama, kebersamaan. Jadi dalam kehidupan suku-suku, mayoritas di Papua adalah kebersamaan. Sehingga hasil tambang, mungkin kami akan menerapkan seperti apa yang dikatakan yang berbunyi dalam termaktub dalam Undang-Undang Dasar Perklima. Kekayaan bumi alam dan ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pendengar Pak Philip Karma, seorang tokoh Papua Merdeka, baru saja memaparkan tentang bagaimana cita-cita gerakan Papua Merdeka itu, dampaknya, dan apa yang akan mereka lakukan seandainya cita-cita itu tercapai. Tentu kita tidak menginginkan bahwa cita-cita itu dibaringi dengan konflik bersenjata yang terus-menerus terjadi dan menjadikan banyak korban jatuh sepanjang bertahun-tahun konflik itu terjadi di sana. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.